Inilah penjelasan arti sebenarnya dari perang Armageddon Wahyu 16 et 16 Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat Yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon Banyak orang, termasuk juga dari kalangan Kristen Mempercayai bahwa perang Armageddon Atau Armageddon adalah merupakan perang secara harafiah Yaitu sebuah peperangan secara fisik Dan tentunya akan berdarah-darah Terjadinya Armageddon Diakini akan diawali dengan peperangan di kawasan timur tengah Menjelang akhir dari sejarah dunia ini Tetapi ternyata Alkitab memberikan gambaran yang berbeda secara total Mengenai Armageddon tersebut Alkitab menyatakan bahwa Armageddon adalah sebagai puncak akhir Dari panggung sejarah dunia ini Bukan mengisahkan tentang bangsa-bangsa yang akan berperang Melainkan bercerita tentang pertentangan secara kosmis antara dua sisi Yaitu peperangan kosmis antara Allah beserta para bala tentara surga dan umat Allah yang benar Versus melawan iblis yang telah menipu umat manusia dan dengan mereka yang menjadi percaya kepadanya Dan perang Armageddon itu adalah peperangan yang berhubungan dengan agama Bukan peperangan yang berhubungan dengan politik maupun ekonomi Meskipun faktor politik dan ekonomi mungkin saja ada dan ikut berperan Inilah beberapa bukti bahwa Armageddon yang ditulis dalam kitab wahyu dengan bahasa simbolis tersebut Adalah bukan peristiwa peperangan secara fisik yang nyata Yang pertama, roh-roh seperti katak keluar dari mulut naga atau iblis, mulut nabi palsu, mulut binatang seperti yang tertulis dalam wahyu pasal 13 Nabi palsu adalah merujuk kepada sebuah kuasa dari binatang yang keluar dari dalam bumi seperti yang tertulis dalam wahyu 13 ayat 11 Tentang siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan binatang yang keluar dari dalam bumi? Silakan tonton videonya yang linknya tersedia di halaman deskripsi video ini Yang kedua, disebutnya roh-roh setan yang pergi berperang Dan yang ketiga, akan pergi berperang pada hari besar Allah yang maha kuasa Dari ketiga bukti bahasa simbolis tersebut Maka jelaslah bahwa Harmageddon itu bukanlah merupakan peperangan secara harafiah atau perang secara fisik Dalam video sebelumnya, telah dijelaskan tentang ketiga roh najis yang menyerupai katak Yang maksudnya adalah melambangkan penipuan iblis yang terakhir Untuk menyesatkan umat manusia dengan ajaran injil yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab Yang pada akhirnya, akan menuntun kepada akhir sejarah dunia ini Dan akan terjadi peperangan Harmageddon Dalam peperangan tersebut, secara simbolis umat manusia akan berkumpul bersama Dalam suatu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Harmageddon Dalam bahasa Ibrani, yang dimaksud dengan Harmageddon adalah Gunung Megiddo Megiddo sendiri, di masa kuno adalah merupakan kota berkubu yang strategis Yang terletak di Lembah Yisrael atau Dataran Esdraelon yang berada di kaki Gunung Karmel Jadi, yang dimaksud dengan Gunung Megiddo itu nampaknya adalah Gunung Karmel yang berada dekat dengan kota itu Dataran Esdraelon dikenal sebagai lokasi dari beberapa peperangan besar Yang pernah terjadi dalam sejarah Israel kuno Gunung Karmel yang meliputi Megiddo, Lemah Yisrael atau Dataran Esdraelon Pada zaman perjanjian lama, di lokasi tersebut juga merupakan tempat peperangan yang sangat menentukan dalam sejarah rohani Israel Yang melibatkan Nabi Elia dan 450 Nabi Baal Dan dengan sangat jelas, Nabi Elia mengungkapkan alasan mengapa terjadinya peperangan tersebut Alasannya adalah karena orang-orang pada zaman Nabi Elia telah banyak yang meninggalkan hukum Tuhan dan beribadah serta mengikuti ilah-ilah palsu Satu Raja Raja 18 ayat 18 Jawab Elia kepadanya Bukan aku yang mencelakakan Israel Melainkan engkau ini dan kaum keluargamu Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal Pertempuran di Gunung Karmel antara Elia Nabi Allah seorang diri melawan 450 Nabi Baal Adalah melambangkan bahwa kejahatan itu lebih banyak dibandingkan dengan yang baik Demikian juga ketika terjadi peristiwa Harmageddon di penghujung sejarah dunia ini nanti Jumlah umat manusia yang tidak selamat ke surga Akan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah umat Allah yang setia Dan sudah dimetraikan menjadi milik Allah yang dilambangkan dengan jumlah bilangan 144.000 Tentang siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan umat Allah yang dilambangkan dengan jumlah 144.000 Silahkan tonton videonya yang linknya tersedia di halaman deskripsi video ini Dalam pertempuran antara Nabi Elia dengan 450 Nabi Baal Allah menurunkan api dari surga untuk menyatakan bahwa Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar dan satu-satunya yang layak untuk disembah Dan dalam Wahyu 13 ayat 13-14 Diceritakan bagaimana binatang yang keluar dari dalam bumi Menurunkan api dari langit untuk memalsukan pekerjaan Allah Dan menyesatkan umat manusia di seluruh dunia Yang maksudnya adalah akan mengadakan kebangunan rohani palsu Yang akan menjauhkan manusia dari perintah hukum Allah yang benar Latar belakang terjadinya Harmageddon Mirip seperti yang pernah terjadi pada umat manusia pada zaman Nabi Elia Yang juga telah meninggalkan perintah hukum Allah Jadi sudah sangat jelas bahwa Harmageddon itu adalah bukan merupakan sebuah peperangan militer yang akan terjadi di Timur Tengah Seperti yang diyakini oleh banyak orang Dan juga bukan seperti yang pernah ditampilkan dalam sebuah film book office Hollywood Melainkan Harmageddon itu adalah merupakan peristiwa peperangan secara rohani Antara Kristus dengan kuasa-kuasa kegelapan Peperangan Harmageddon adalah perjuangan pikiran dan juga pertempuran kepada hati Yaitu sebuah panggilan untuk setia sepenuhnya kepada Yesus Kristus Dan juga kepada sepuluh hukum Allah yang kekal Harmageddon hanyalah sebuah peperangan simboli secara kerohanian Yang menunjukkan akan adanya dua kelompok umat manusia menjelang Yesus datang ke bumi ini nanti Yaitu kelompok umat yang setia kepada Allah dan hukumnya Serta kelompok umat yang tunduk kepada Babel dan menolak sepuluh hukum Allah yang benar Meskipun tidak menolak secara keseluruhan Dan pertentangan ini akan diselesaikan untuk selamanya melalui peperangan terakhir yang dinamakan sebagai Harmageddon Yang salah satu tujuannya adalah untuk membuktikan tentang siapakah pemimpin semesta yang sebenarnya dan yang layak untuk disembah itu Dan hasil terakhir dari peperangan Harmageddon itu akan menyerupai peperangan di Karmel pada zaman perjanjian lama Yaitu kemenangan Allah atas kuasa-kuasa kegelapan untuk selama-lamanya Terima kasih telah menonton!